Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di belajar nasya channel kali ini kita masih dengan tema ramadhan marhaban ya ramadhan kali ini adalah template yang kedua kita akan bagikan untuk cdr dan juga psd nya tentu ini ada lisensinya tetap saja disini kita langsung pada pembahasannya disini sudah saya siapkan untuk 2 folder yang nanti kita akan bagikan barangkali teman teman ingin tahu dulu bagaimana penampilan di file cdr nya dan juga penampilan di file psd nya seperti yang teman teman lihat ini sama sekali purchase atau boleh dibilang sama sepertinya akan dilihat oleh teman teman di thumbnail youtube nya hanya ada beberapa font yang mungkin tidak sesuai karena ketersediaan font yang sudah kita buat sebelumnya kita buat di adobe illustrator terus kita coba di adaptasikan atau dibuatkan file cdr yang teman teman lihat hasilnya seperti ini ada beberapa nanti yang mungkin oleh teman teman perlu disesuaikan ya diantaranya adalah font ya nah disini ada font pada tulisan kita sambut ya ini asalnya adalah oswal kalau tidak salah itu dari google font ya boleh ini menggunakan font yang lain yang ada tulisannya sansherib dengan style ball ya seperti itu pada bagian marhaban ya ramadhan ini saya anggap umum ya teman teman jadi ketika marhaban ketika ramadhan itu datang biasanya kata sambutannya adalah marhaban ya ramadhan seperti itu makanya ini dibuat menjadi keb ya teman teman ini tidak bisa diubah walaupun ini memang sebenarnya bukan bitmap ya tapi ini pektor tapi ini tidak bisa diubah karena ini sudah kita ubah menjadi keb yang jen objek seperti itu kecuali yang atas ini tinggal di ungroup aja teman teman dan bisa diubah ya seperti itu masih menggunakan bahasa rib ini juga sama masih bisa diubah dan bagian deskripsi ya disini ada tag lainnya sambut ramadhan suka cita dan lain lain nanti masih bisa diganti dan untuk bagian tulisan kuliah subuhnya tinggal di ungroup dulu ini sama juga teman teman harus diganti ya bisa menggunakan tulisan ini nama fontnya briston bonch made ya ini dari google font ya teman teman medium ya oke ada beras juga kalau berasnya ini sudah dalam bentuk pektor ya jadi tidak akan blur ketika dicetak kita di bagian belakang teman teman ini ada beberapa gambar ya pertama ada gambar anak-anak untuk style transparasinya kita gunakan overlay kalau di ukuran normal bentuknya seperti ini kita ambil dari unflash.com ya di bagian belakang juga ada disini ada bagian bokeh ya ini dari unflash.com dan satu lagi adalah bagian lentera teman teman kalau bisa dilihat ini adalah lanteranya nanti tinggal disetting di overlay nah ini kalau yang saya lakukan di overlay dengan gradient di tengah seperti itu itu gambar yang ada di belakangnya warnanya adalah warna ungu solid teman teman seperti yang teman teman lihat kalau mau menggunakan gradasi juga boleh hanya tema kali ini adalah temanya gelap jadi teman teman nanti boleh menggunakannya dengan warna yang lain dengan tema yang gelap seperti itu untuk gambar dari anak anak yang sedang mengaji ini dan bokeh juga ada lentera saya ambil dari unflash.com tentu ini gratis dan saya sudah baca boleh mendistribusikannya selama itu tidak dijual atau mereplika dijual sendiri kalau tidak salah nanti teman teman bisa dibaca untuk lisensinya tetapi yang dilarang itu adalah membuat replika layanan seperti unflash seperti itu yang saya pahami seperti itu nanti kalau misalkan ada yang selebihnya atau ada kekurangan boleh disimpan di komentar oke itu untuk yang di coreldraw sekarang kita menuju yang di adobe photoshop nanti lisensinya juga ada dan untuk aset gambar disini saya sudah sediakan barangkali ada gambar-gambar yang lain yang satu tipe atau satu tema seperti yang saya gunakan di dalam template ini untuk gambar psd nya teman teman ini adalah ukuran yang 1x3 sama sekali seperti yang ada di template saya tidak bukan hoax dan bukan ngeprank ini teman teman selanjutnya ada yang ukurannya ini untuk x banner 85x200 dan yang terakhir ini untuk ukuran 1x2 teman teman bisa dilihat disini objeknya berbentuk dalam bentuk layer ini bisa dilihat tinggal feasibility bisa diaktifkan atau di nonaktifkan untuk bagian tulisan sedangkan bagian bagian gambar sedangkan bagian tulisan masih dalam bentuk font kecuali yang bagian ini yang di atas kecuali kecuali yang itu adalah marhabannya ramadhan itu bentuknya sudah dalam bentuk objek teman teman atau dalam bentuk bitmap seperti ini jadi tidak bisa diganti untuk tulisan marhaban ramadannya kecuali dibuat sendiri style dibuat bertumpuk seperti ini kalau mau menambahkan ketebalan atau kontras atau saturasi teman teman bisa langsung menggunakan pada bagian create new feel or adjustment dipilih saja mau brightness dan biasa saya menggunakan hue saturation jadi tinggal ditambahkan saja kalau dilihat gelapnya misalkan seperti ini oke itu ya cara merubah warna misalkan mau hijau mau biru dan lain lain kalau mau ada di hanya gambarnya saja hue saturation tinggal di drag saja ke bawah teman teman jadi yang kita ubah hanya bagian gambarnya saja nah seperti ini ya jadi si bagian depannya itu tidak berubah untuk bagian tulisannya tetap dengan warna yang sudah saya buat pada bagian awal jadi hanya bagian belakang saja itu teman teman mudah sekali cara memakainya dan juga ini gratis silahkan di download link download ada di deskripsi dan juga teman teman tolong dibaca lisensinya hargai dari apa yang sudah ditentukan oleh kreator terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nesya channel selamat selamat menikmati